Halo teman-teman, selamat datang kembali di... Tua Option Channel Kami terbanyak jika minta, saya tidak tahu kenapa Kami akan mempunyai permintaan anda Dia macam sejarah ini kan? Ya, sejarah lagi Kisah Gayung Malaysia dan Indonesia Oke, tanpa membong... Eh, but anyway guys Kalo kami yang baru masuk sini, tolong kamu tekan subscribe, like, komen, dan share Dan juga jangan lupa, kamu follow my IG disini Oke? Mantap Oke, tanpa membong masa, mari kita start reaction video ini Daripada sekarang Apa ini? Domino Apa itu Domino? Pada 10 Maret 1965 Gedung McDonald di Singapura Diledakkan oleh bom Ledakan ini menewaskan 3 dan melukai kurang lebih 30 orang Wow Trauma serta kebingungan tersebar di seluruh Singapura Dalam dibalik letakan ini Adalah dua marinir Indonesia Ismen Janutin dan Harun Koh Oh Oh Hingga utara Kalimantan Hingga utara Kalimantan Pesan Indonesia adalah satu Bahwa serangan-serangan serupa Tidak akan berhenti Sampai tijuan Indonesia tercapai Yakni Kehancuran Federasi Malaysia Belum genap satu dekade Malaysia Merdeka Dan menyatukan Singapura Sabah Dan Sarawak Yakni harus melawan agresi Indonesia Negara yang sebelumnya dianggap sebagai saudaranya sendiri Tentu Banyak faktor yang berkontribusi pada pertikaian Indonesia dan Malaysia Video ini Adalah bagian pertama Dari dua seri yang hendak menjelaskan Mengapa Kedua bangsa serumpun ini Dapat terjerungus dalam peperangan Di mana Pemangang Kedua bangsa Kedua bangsa Kedua bangsa Kedua bangsa Kedua bangsa Secak Merah Berkansang Dan sukses daya menghentikan bahagian kontrol kita bag 1 warisan penjajah sejak dahulu Malaysia dan Indonesia memiliki hubungan yang erat selama masa kerajaan Sriwijaya dan Melaka tidak seperti di Eropa kerajaan-kerajaan kuno tersebut tidak memiliki batas wilayah kekuasaan seorang raja diukur dari banyaknya pengikut bukan luas wilayahnya akibatnya terdapat interaksi yang kuat melalui pernikahan perdagangan dan imigrasi antara Semenanjung Malaya dan Sumatera lalu penjajahan pun datang dan dengannya konsep akan perbatasan dalam upaya menandingi dominasi Belanda sebagai pusat perdagangan di Batavia kedua negara kedua negara menandatangani Anglo-Dutch Treaty yang membagi daerah kekuasaan antara Inggris di Semenanjung Malaysia dan Belanda di Nusantara lalu Bernie Agreement membatasi daerah kekuasaan antara Inggris dengan siap kemudian seorang Inggris bernama James Brooke menjadi raja di daerah yang kini bernama Sarawak dan Sabah pada akhirnya dikuasai oleh perusahaan Inggris bernama North Borneo Charter Company untuk membangun wilayahnya Inggris mendatangkan ribuan bahkan jutaan pekerja asing dari Tiongkok dan India sebagai kuli dan buruh sering berjalannya waktu orang Malaysia semakin tidak puas dengan penjajahan Inggris pasalnya kedatangan pekerja asing dalam jumlah besar ini semakin memojokkan bangsa Melayu yang masih dipaksa untuk bekerja di perkebunan Alhasil kekecewaan terhadap sistem penjajahan Barat mercampur dengan kecurigaan pada orang-orang pendatang mereka merasa bahwa pendatang lebih diuntungkan dalam penjajahan Inggris daripada orang asli Melayu Saudara seperjuangan bab Solidaritas antara orang Malaysia serta Indonesia pun semakin erat dengan bertumbuhnya ideologi serta aliran pemikiran anti penjajahan di Universitas Al-Azhar di Cairo serta Sultan Idris Training College di Malaysia mahasiswa asal Indonesia dan Malaysia kerap menjalin organisasi bersama beberapa bahkan mengagumi Soekarno dan berpartisipasi dalam revolusi Indonesia tahun 1945 dari interaksi di universitas-universitas ini ada pertukaran ide-ide yang menghendaki persatuan ada yang menghendaki persatuan atas dasar agama Islam dan ada juga yang menggunakan sosialisme dan nasionalisme tokoh Malaysia seperti Ibrahim Yaakob pendiri dari Kesatuan Muda Melayu menginginkan tidak hanya kemerdekaan dari Inggris namun juga menghendaki persatuan dengan Indonesia atas dasar nasionalisme serta kejayaan kerajaan kuno seperti Sriwijaya pada tanggal 12 Agustus 1945 Kekaisaran Jepang yang kala itu menjajah Indonesia dan Malaysia bahkan mempertemukan Ibrahim Yaakob dengan Soekarno Dalam pertemuan singkat itu mereka menyetujui bahwa sesuai dengan rapat BPUPKI kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang akan mencakup wilayah Indonesia beserta Malaya dan Borneo Utara Tetapi impian ini kandas Jepang menyerah pada sekutu seketika terjadi vakum kekuasaan dan kekacauan di Nusantara Soekarno tetap berpegang pada janji kemerdekaan dari Jepang Namun kelompok pemuda mendorong Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin Akibat dari proklamasi yang terburu-buru tersebut Jepang tidak sempat mengatur persatuan antara kedua negara secara matang dan ketika proklamasi diumumkan pada 17 Agustus 1945 Malaysia tertinggal Inggris tidak tinggal diam Kesempatan ini digunakan olehnya ketika dia kembali ke Malaysia Sementara Indonesia sedang sibuk melawan Belanda Inggris memberikan tawaran kemerdekaan terhadap Malaysia dan inilah yang membuat hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin yang memburu Perseteruan dimulai Pada tahun 1946 terjadi revolusi sosial di Sumatera Kaum nasionalis serta komunis Indonesia menyerbu berbagai kesultanan di Sumatera Timur Keluarga serta pendukung kesultanan Langkat Serdang Asahan dan Indragiri ditangkap bahkan dibunuh sebagai upaya untuk memberangus sisa-sisa feudalisme di Indonesia Oh kenapa bunuh ini kan? Bagi Malaysia yang menganggap kesultanan tersebut sebagai sesama kaum Melayu nasib serupa dapat menimpa mereka apabila bersatu dengan Indonesia Malaysia yang anti-komunis percaya bahwa bersatu dengan Indonesia sama saja dengan menghancurkan budaya Melayu di Malaysia Berbeda dengan Indonesia Inggris memberikan tawaran yang lebih menarik yakni Inggris tidak akan menghapus kesultanan Melayu di Malaysia Setelah berdebat panjang antara Inggris dan United Malay National Organization atau UMNO dan Merdekaan Malaysia disetujui pada tanggal 31 Agustus 1957 sebagai negara federal Sedang Malaysia kan? Semua kecewaan mengatakan independen dari federation Malaya yang akan melihat Malaya sebagai negara yang paling independen di dunia Sir Donald MacGillivray yang terakhir dari Komisioner datang di rumah untuk mengatakan percayaan baru ini tidak cukup bagi Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri Malaysia pertama pasalnya ia ingin memastikan bahwa etnis Tionghoa dan India semakin menjadi minoritas di dalam Malaysia untuk mencapai hal tersebut Tunku Abdul Rahman berupaya untuk menyatukan Singapura Sarawak dan Sabah dan dia harus berhati-hati pertama dia harus tidak memprovokasi Indonesia karena masih banyak diantara populasi di Malaysia yang pro-Indonesia kedua dia harus meyakinkan masyarakat Sabah dan Sarawak bahwa pada dasarnya mereka juga Melayu pada 30 Juli hingga 5 Agustus 1963 pemimpin Indonesia Malaysia serta Filipina bertemu di Manila mereka bertiga setuju untuk menunda penggabungan Sarawak dan Sabah dengan Malaysia percerikan bangsa-bangsa dipimpin oleh Yuta akan melakukan riset dan menentukan apakah masyarakat Sabah dan Sarawak ingin bersatu dengan Malaysia atau tidak Indonesia Indonesia Malaysia dan Filipina juga setuju untuk tidak melibatkan militer asing dalam proses ini dan dengan demikian hal ini juga didukung oleh Amerika Serikat Australia dan Selandia Baru namun tidak oleh Inggris Inggris percaya bahwa hal ini hanyalah tipu daya Presiden Soekarno yang hendak menghalangi kepentingan Inggris di Asia Tenggara wih mantap guys pada akhir Agustus 1963 Duncan Sandys mengunjungi Malaysia dan mendorong pemersatuan secepat mungkin meski hal tersebut melanggar persetujuan Manila bersama dengan Tunku Abdul Rahman Malaysia dan Inggris mengumumkan bahwa pemersatuan Malaysia akan dilakukan pada 16 September 1963 Persidahan penting mengenai Malaysia diadakan diantara pemimpin-pemimpin Melayah dengan jemaah Menteri British Selepas sekian berunding Tenggok Geraman dan Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan pun mewujudkan perjanjian bersejarah atas Malaysia itu Agung dalam persetujuan itu adalah masa peralihan dan penyerahan kedaulatan Amarah Soekarno pun meluap pengumuman yang disampaikan secara tiba-tiba tanpa persetujuan dengannya dijadikannya sebagai bukti bahwa Malaysia tidak lebih dari boneka penyajahan yang lebih patuh pada dorongan Inggris di Jakarta kedutaan Malaysia dan Inggris diguncar dengan kerusuhan dan di mana-mana kampanye untuk mengganyang Malaysia dikumandangkan AS Islandia Baru dan Australia turut kecewa akan keputusan Inggris yang tergesa-gesa meskipun pada akhirnya studi Yutan menyatakan bahwa Sabah dan Sarawak memang bersedia bergabung dengan Malaysia Amarah Indonesia dan Filipina sudah tidak dapat terbentung dan dari kapital Indonesia Jakarta Presiden Soprano menggunakan perangkat kembali Malaysia Kini Malaysia harus berhadapan dengan Indonesia Indonesia negara yang memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara angkatan bersenjatanya sudah ditempa di Sulawesi Sumatera dan Papua Belum lagi Indonesia memiliki masyarakat yang sangat militan dan dengan sukarela membentuk berbagai milisi yang siap dikirim ke Malaysia Pertempuran tinggal menunggu waktu dan negara Malaysia yang baru ini hanya dapat bersiap diri hebat gila so guys kami sudah tengok video dari pada sejarah baga yang Malaysia pertama penyebab konfrontasi konfrontasi Indonesia dan juga Malaysia oke yang saya paham pasal ini video ini sejarah yang dorang belajar di Indonesia memang ada keluar juga di Malaysia pasal James Bro apa-apa semua pasal pembentukan Malaysia itu jadi kalau kita nampak disitu tidak mau terlalu banyak sebab takut salah cakep sebab kita bukan juga ahli sejarah yang profesional untuk zaman sekarang saya berharap pada masa ini kita Indonesia Malaysia Borneo Singapura kita sama-sama berbaikan ya betul Sabah Merdeka macam bulan sembilan bulan sembilan bulan sembilan masa dia kemasukan masa Sabah itu rasmi kemasukan dalam Malaysia Sabah Sarawak oke jadi dari situlah kita harus belajar yang kita ini adalah serumpun jadi guys untuk teman-teman yang saya mungkin ada yang jumpa selalu di TikTok yang tidak yang tidak bagus terus kita kita kasih ignore kita elakkan kalau kalau dia macam yang ya apa itu macam di TikTok banyak yang apa kan salah iya juga di TikTok juga biasa lah kalau yang macam adik-beradik oh iyalah iyalah macam adik-beradik macam adik-beradik kita sama Indonesia macam adik-beradik Malaysia Indonesia ya jangan lupa subscribe like komen dan share tapi komen yang positif oke mantap itu saya dari kami lang kita jumpa lagi next reaction oke i love you bye 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 bye